Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya, Rahma Muyasa Rohnur untuk materi hukum ketiga termodinamika. Di bab kelima ini, kita akan membahas mengenai fungsi energi bebas Gibbs. Kalau di bab sebelumnya, kita telah membahas energi bebas, kemudian pendahuluannya, dan juga energi bebas Helmholtz, maka di sini kita akan membahas kembarannya, yaitu energi bebas Gibbs. Halaman saya bisa kalian cek di unacademy.com.usr.rahma.myas Oke, jadi kalau kalian ingat, pada rumusan di bab kelima, kita telah mendapatkan rumus energi bebas, di mana Du plus PdV minus Tds itu kurang dari sama dengan 0. Nah, kalau di energi bebas Helmholtz, kalau kalian ingat, itu kan merupakan persamaan yang dipengaruhi oleh suhu dan volume. Sedangkan kalau di sini, di energi bebas Gibbs, dia yang tetap itu adalah suhu dan tekanan. Maka kalau pada tekanan tetap, fungsi ini, rumus ini, menjadi PdV di sini adalah D dalam kurung P kali V. Dan pada suhu tetap, Tds ini menjadi D dalam kurung T kali S. Maka karena kita memasukkan persamaan ini ke dalam persamaan di atasnya, maka kita dapatkan D-nya kita keluarin. Maka D dalam kurung U plus PV minus Tds. Kurang dari sama dengan 0 pada suhu dan tekanan tetap. Atau bisa kita simpulkan atau kita sederhanakan bahwa D, U plus PV ini kan kalau kalian ingat pada pembahasan, entalpi dia adalah rumus dari entalpi. Maka D sama kali H minus Tds kurang dari sama dengan 0. Dah, H minus Tds di sini lah itu yang dinamakan energi bebas Gibbs. Dan dia diberi simbolan baru yaitu huruf G. Atau bisa kita simpulkan bahwa G itu sama dengan U plus PV minus Tds. Dan U plus PV ini adalah H. Sehingga dengan memasukkan persamaan ini ke dalam persamaan 5.2, maka kita dapatkan dalam kurung D, G dalam suhu dan tekanan tetap, itu kurang dari sama dengan 0. Jadi, kalau kita lihat pada energi bebas Gibbs itu, dia merupakan fungsi dari variabel suhu dan tekanan. Beda kalau energi bebas Gibbs. Nah, secara matematis, maka turunannya itu nanti akan kita jelaskan di slide selanjutnya. Maka pada suhu dan tekanan tetap, perubahan yang spontan itu disertai dengan penurunan energi bebas Gibbs hingga keadaan minimum pada kesetimbangan. Carat kesetimbangan pada suhu dan tekanan tetap adalah energi bebas Gibbs-nya sama dengan 0. Oke, jadi kalau fungsi energi bebas Helmholtz adalah pada suhu dan volume tetap, perubahan yang spontan itu yang turun itu adalah energi bebas Helmholtz, disimbolkan dengan A. Kalau pada suhu dan tekanan tetap, perubahan yang spontan itu disertai dengan penurunan energi bebas Gibbs. Oke, sampai sini semoga kalian mengerti. Nah, ini adalah arti fisik dari energi bebas Gibbs. Dimana kalau kita kalau kita peroleh fungsi turunannya, itu kita dapatkan DG sama dengan DU plus PDV plus VDP min TDS min SDT. PDV plus VDP ini adalah turunan dari P kali V dan TDS min SDT ini adalah turunan dari TS. pada rumus ini ya, DU plus PDV min TDS ini. Nah, sekarang pada tekanan pada suhu tetap, DT kan 0, maka ini bisa kita coret DT. Kemudian pada tekanan tetap, DP kan 0 tidak ada, tekanan yang berubah, jadi DP-nya 0. Maka ini bisa kita coret. Yang merah-merah ini kita coret. Dan kita dapatkan DG sama dengan DU plus PDV min TDS. Kemudian kita terapkan hukum pertama termodinamika. Dimana DU itu sama dengan DQ ref plus DW ref pada proses reversible. Nah, DQ di sini kan sama dengan T kali DS ditambah DW ref. Nah, ini kita masukkan ke dalam persamaan ini. Nah, kita dapatkan DG sama dengan TDS ditambah DW ref ini ditambah PDV ini dikurangi TDS. TDS dan TDS di sini saling meniadakan, jadi misalnya kita coret. Sehingga kesumpulannya energi bebas GIP itu adalah kerja pada proses reversible ditambah tekanan dan dikali dengan perubahan volume. Nah, kalau kita urekan lagi ke dalam kerja volume dan kerja lain yang bukan kerja volume maka kita dapatkan DW ref itu kan sama dengan minus PDV plus DW ref lain. Kalau misalnya kerja sendiri kita urekan. Nah, di sini PDV-nya kita ganti kita pindah ke sebelah kiri dimana dia jadi positif. Jadi, DW ref plus PDV sama dengan DW ref lain. maka energi bebasnya adalah sama dengan DW ref lain. Atau perubahan energi bebas itu sama dengan jumlah dari kerja yang dilakukan oleh sistem tapi selain kerja volume di dalam proses reversible ini pada suhu dan tekanan tetap. Itu adalah energi bebas GIP. Contohnya ini contoh aja kalau saya baca-baca di buku itu itu sel aki yang digunakan pada suhu dan tekanan tetap. Jadi, jika dapat diupayakan pengaliran arus listriknya reversible maka tenaga listrik yang dikeluarkan sama sel aki tersebut itu sama dengan penurunan energi bebas GIP. Nah, ini hal biasanya yang di hal ini dibahas lebih jauh lagi dalam topik sel elektrokimia. cuma tidak kita bahas di sini itu buat contoh aja. Nah, sampai sini untuk fungsi energi bebas GIP. Di bab selanjutnya yaitu bab 6 kita akan membahas energi bebas sebagai variable-variable system. Di mana kita akan menjumpai juga persamaan GIP dan Helmholtz. Untuk itu langsung aja klik bab ke 6 yang berjudul energi bebas sebagai variable-variable system. Sampai jumpa.